Intro Ribuan warga menyerbu operasi pasar minyak goreng murah yang digelar oleh Disperindak Nganjo kemarin. Sebanyak 2.500 liter minyak goreng kemasan yang disediakan oleh petugas ludes terjual hanya dalam waktu 2 jam saja. Terlihat, warga yang dinominasi ibu-ibu ini rela mengantri untuk bisa mendapatkan minyak goreng murah seharga 14.000 rupiah per liter. Untuk mempermudah menghindari kerumunan, sebelumnya petugas telah membagikan kupon antrian kepada para warga. Tiap warga hanya diperbolehkan membeli minyak goreng maksimal 2 liter. Operasi pasar ini sengaja digelar untuk menyosialisasikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan minyak goreng satu harga sebesar 14.000 rupiah per liter. Diketahui, saat ini harga minyak goreng sedang melonjak mencapai hingga 20.000 rupiah per liternya. Ya sangat membantu sih, soalnya kan minyak sekarang lagi mahal kan, terus sekarang juga ada subsidi, jadi apa yang membantu? Kalau harga di pasaran berapa sih mbak? Harga di pasaran 18.5 18.5, satu liternya ya. Kalau ini tadi dapat berapa liter? Ini satu liternya 14, terus dapat 2 liter, jadi 28. Minimal belinya berapa liter mbak? Ini setiap NIK dapat 2 liter. Syaratnya apa mbak? Syaratnya KTP sama fotokopi KTP. Sementara itu, Haris Jatmiko, Kepala Disperindak Nganjuk menjelaskan operasi pasar ini digelar untuk menekan harga minyak goreng. Pihaknya juga akan menyiapkan skema subsidi jual-beli dari dana CSR bagi pedagang yang masih memiliki stok minyak goreng yang belum terjual. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pasar murah untuk minyak goreng seharga 14.000. Jadi ini menindah lanjuti dari instruksi dari pemerintah pusat, di mana memperlakukan bahwa untuk minyak goreng dijual satu harga sebesar 14.000. Ada pembatasan penjualan, Pak? Untuk pembatasan dalam hal ini kita tidak, ini adalah men-support di mana dengan adanya kebijakan tersebut, banyak beberapa toko-toko ini yang masih menjual tinggi. Dan memang ini sesuai ketentuannya, ini dibatasi diberikan waktu selama seminggu di pasar tradisional untuk menjual stok-stok yang lama. Dan jika hari ini kita melaksanakan kegiatan tersebut, tentunya ini merupakan keuntungan bagi masyarakat ada selisihnya.